Karumari, Odana, Loma, Molano, Korano Karumari, Odana, Loma, Molano Karumari, Odana, Loma, Molano Alkisah menceritakan seorang penulis novel terkenal bernama Erlstein Banyak sekali karya-karya yang telah dibuatnya dan kebanyakan berisi cerita tentang fiksi fantasi horror Dia menulis cerita tersebut menggunakan mesin tik yang memiliki kekuatan misterius Karena apapun cerita yang ditik menggunakan mesin tersebut akan menjadi sebuah kenyataan Pada suatu malam, Stein membacakan cerita dalam secari kertas dengan lantang Dalam kertas yang dibacakannya itu tertulis sebuah kalimat Ia baru sadar setelah membacanya tiga kali bahwa maksud dari kalimat itu adalah dirinya Dan mesin tik tersebut akan sambung menyambung menjadi satu Ketika Stein sudah terjebak dalam mesin tiknya sendiri saat itulah boneka yang menyerupai dirinya Yaitu si Sleppy Menggunakan kesempatan tersebut untuk mengacak-acak buku banjikannya Yang isinya berbagai makhluk mitologis mengerikan dengan sebuah mantra Dan dimulailah game goosebump night of scares Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Twist yang entah bagaimana awalnya Tiba-tiba dia berada di rumahnya R.L. Stein dengan situasi yang linglung dan tidak tahu harus ngapain Disitu kita mendengar suara seseorang yang menyuruh kita untuk menyentuh mesin tik misterius yang berada di atas meja Ketika kita menyentuhnya, tiba-tiba keluar gambar seorang pria yang mana dia adalah Stein Yang benar-benar telah menyatu dengan mesin tik Saat Stein memperkenalkan dirinya, tak lama kemudian terdengar ada seseorang yang mendekati mereka Stein menyuruh kita untuk segera bersembunyi di bawah meja dan kemudian datanglah sebuah boneka kecil berbaju hitam Dengan ketahuannya yang sungguh sangat mengerikan Diketahui bahwa dia sedang merencanakan sesuatu untuk membangkitkan semua monster menggunakan buku Agar mereka jadi budaknya dan dapat menguasai dunia Tak lama kemudian si Sleppy pun pergi dari sana dan dengan segera Stein meminta tolong kepada kita untuk menjebak si Sleppy Beserta para monster yang telah dia bangkitkan menggunakan buku yang dia simpan pada sebuah patung Kita pun membawa buku tersebut dan mulai mencari kertas yang disebarluaskan secara acak oleh si Sleppy Di berbagai sudut ruangan Bisa dibalik buku, di dapur, di loteng, atau bahkan dalam sebuah patung kurcaci yang hidup berkeliaran Setelah kita berhasil mengumpulkan sebuah kertas yang tersebar tersebut Kita pun diharuskan untuk bisa menangkap bos mereka yaitu si Sleppy Di chapter 1 sampai 3 kita akan terus menerus melakukan hal yang sama seperti barusan Hingga kita akan menemukan sebuah jam kukuk pada chapter keempat yang berada di ruang bawah tanah Tampaknya jam tersebut digunakan si Sleppy untuk mengulangi hari itu berulang-ulang Hingga dia dapat menghindari segala usaha kita untuk menjebaknya Itulah mengapa meskipun kita sudah berkali-kali menangkapnya Si Sleppy tetap ada lagi, 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 dan lagi Tapi setelah kita menyelesaikan chapter keempat dan menjebak si Sleppy untuk terakhir kalinya Di ending kita akan melihat dia tiba-tiba berubah menjadi sebuah peti mati Kemudian berubah lagi menjadi sebuah kayu dan berakhirlah teror mengerikan tersebut Untuk menjawab kenapa si Sleppy berubah menjadi sebuah kayu Itu karena Stein mengungkapkan bahwa si Sleppy tidak membaca buku panduan Tentang efek samping dari penggunaan jam kukuk Jam tersebut memang dapat mengembalikan waktu di hari yang sama Namun efeknya dapat mengembalikan umur penggunanya Artinya, ketika jam kukuk itu memutar waktu ke masa lalu Si Sleppy kembali menjadi muda dan semakin muda Lalu berubah menjadi sebuah peti mati karena sejak awal dia dibuat dari bahan tersebut Dan peti mati itu juga berbahan dasar dari sebuah kayu atau pohon Maka di akhir permainan, kita akan melihat si Sleppy itu berakhir menjadi sebuah suluh Suluh itu adalah kayu bakar Stein kemudian mengabarikan kisah tersebut dalam buku barunya yang berjudul The Night of Scares Itulah alasan mengapa game ini diberi judul Goosebumps Night of Scares Satu titik tanpa koma, pesan yang dapat kita ambil dari ceritanya adalah Secanggih-canggihnya sebuah teknologi pasti memiliki efek sampingnya Dan sesakti-saktinya seorang sukan natural Jika malas membaca, apalagi nonton channelnya pesulap merah Pasti kalau gak nipu, ya cabul Dan seperti biasa, terima kasih sudah menyimak Semoga bermanfaat See you in the next story Sampai jumpa di video selanjutnya